Yesaya 41 ayat 10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Nat firman Tuhan pada kesempatan ini Yang datang kepada kita, kita akan bahas bersama di dalam sebuah tema Yaitu Tuhan menyertai-Mu Tuhan menyertai-Mu Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan Dimanakah engkau? Pernahkah muncul di dalam hati kita, kita bertanya Dimanakah engkau Tuhan? Karena Bapak ibu saudara, ada kalanya kita merasa sendirian dalam menjalani hidup Rasanya Tuhan tidak hadir atau beserta kita Atau mungkin kita merasa Tuhan telah mengabaikan kita di masa sulit Tuhan telah meninggalkan kita di saat masa-masa sukar Di dalam Alkitab, bangsa Israel Banyak mengalami momen seperti ini Bapak ibu saudara Mereka berseru kepada Tuhan di masa kesukaran dan pembuangan Mereka jujur dalam doa-doa mereka kepada Tuhan Mereka menyampaikan perasaan mereka apa adanya Di tengah persoalan, ujian, cobaan yang sedang mereka hadapi Sebaliknya, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan berbicara kepada mereka melalui para nabi Tuhan menyampaikan perkataan yang menghibur dan memberikan harapan Tuhan membangkitkan iman dan pengharapan umat Tuhan Untuk percaya kepada janji-janjinya Dimana dia mengingatkan umat Tuhan akan janji-janjinya Dan bahwa karakternya tak akan berubah Kasih setianya tetap sama Walau hari ini mungkin terkadang kelihatannya Tuhan sepertinya mengabaikan kita Ketahuilah janjinya memberitahukan bahwa Dia selalu ada bersama kita Melalui musim hidup kita yang paling sepi dan sulit Tuhan ada di sebelah kita Dia berjalan melalui musim kehidupan bersama dengan kita Bahkan Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Bukan hanya bersama kita Tapi dia juga berjanji untuk menguatkan Berdasarkan nadfirman Tuhan kita Tuhan mau menguatkan Bahkan membantu kita di dalam masa sukar sulit Saat kita mungkin merasa kehabisan tenaga untuk melangkah Tuhan menyediakan kekuatannya bagi kita Bahkan Tuhan akan menyediakan bantuan Yang kita butuhkan untuk tetap hidup Di dalam kehendak dan rencananya Tuhan tidak berjanji memberi kita kekuatan Untuk melakukan apa yang kita inginkan Melainkan dia memberikan kita keberanian dan kuasa Untuk terus berjalan melalui rencana atau tujuan Tuhan bagi hidup kita Jadi Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Dalam musim kesukaran saat kita merasa kehabisan tenaga Kita perlu bersandar kepada janji-janji Tuhan Dan percaya penuh kepadanya Kita perlu yakin bahwa Tuhan Dia akan memampukan dan menguatkan kita Menghadapi situasi apapun yang hari ini sedang kita hadapi Mari datang kepada Tuhan Berharap kepadanya Andalkan dia Bapak ibu saudara Sebab dia Allah yang setia Bahkan di dalam Masmur 119 ayat yang kelima puluh Firman Tuhan berkata Inilah penghiburanku dalam sengsaraku Bahwa janjimu menghidupkan aku Masmur 119 ayat 50 Bahwa penghiburan dalam kesengsaraan Pemasmur Bahwa dia hidup percaya kepada janji Tuhan Di ayat yang ke-76 berkata Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku Sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu Karena itu Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Ambil beberapa waktu saat ini Untuk berdoa kepada Tuhan Tuhan terasa jauh dari hidupmu Jadi percayalah pada janjinya Teruslah bangun hubungan kita dengan Tuhan Dan cari hadiratnya Bila kita melakukannya Kita akan menemukan kekuatan baru Saat menjalani hidup bersama dengan Tuhan Tantangan, ujian, cobaan, persoalan boleh ada Tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan Untuk menghadapi setiap pergumulan hidup Kita mungkin sedang memikul salib kita masing-masing Tuhan terkadang tidak mengangkat salib itu Tuhan tidak mengangkat salib itu Tapi Tuhan memberikan kita Bahu yang kuat Untuk memikul setiap persoalan hidup Dan dia berjanji Dia memberikan kita kekuatan yang baru Kiranya renungan firman Tuhan ini Boleh memberkati kita semua Terus berpengharapan kepada Tuhan Melangkalah bersama dengan Tuhan Di dalam kesukaran pergumulan hidupmu Dan percayalah kepada janjinya Dimana dia Immanuel Allah yang selalu menyertai kita Menopang kita Memberikan kita kemampuan Untuk menghadapi setiap pergumulan hidup Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton